Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali memperpanjang masa pembatasan sosial berskala besar atau PSBB transisi selama 14 hari mulai tanggal 26 Oktober hingga 8 November mendatang. Perpanjangan masa PSBB transisi sesuai dengan keputusan Gubernur No. 10-20 Tahun 2020 berdasarkan data Satgas COVID-19. Jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Jakarta pada 2 minggu terakhir ini relatif melandai dengan rata-rata persentase kasus positif 1 pekan terakhir pada 9,9 persen. Sementara rata-rata tingkat okupansi tempat tidur isolasi pasien COVID-19 di sejumlah rumah sakit rujukan dalam 2 pekan terakhir cenderung menurun. Dari 64 persen pada 12 Oktober menjadi 59 persen pada 24 Oktober. Kini nilai reproduksi efektif DKI Jakarta ada pada angka 1,05 di tanggal 24 Oktober kemarin. Pemprov tetap mengimbau warga untuk taat mematuhi aturan 3M karena pihaknya tidak akan ragu menerapkan kembali kebijakan rem darurat apabila terjadi lagi peningkatan penularan COVID-19.